Pak Wisa Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi mendaftar ke KPU sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Pentinggi partai pengusung, para pendukung dan juga simpatisan tuan rumah di jalanan untuk tumpah ruah di jalanan untuk mengantarkan pasangan itu. Deklarasi pasangan Prabowo Gibran sebagai baca presiden baca wakil presiden mengawali prosesi perjalanan menuju ke KPU. Dalam deklarasi yang berlangsung Rabu Pagi di Indonesia Arena Gelora Bungkarno, Jakarta Pusat, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, KS Angpang Arup, hingga para petinggi partai Koalisi Indonesia Maju ikut serta, termasuk Ketua Umum PAN, Julki Flih Hasan. Dan masa depan yang cepatlah, sebagai anggot tongkat komando Pak Jokowi, kami partai amanah pasional percaya, Prabowo Gibran pasti ada harapan. Gibran Raka Buming Raka langsung unjuk gigi setelah dideklarasikan sebagai bakal cawa pres Prabowo Subianto. Putra sulung presiden Jokowi ini tampak percaya diri dengan membeberkan sejumlah programnya. Ada lima program unggulan yang ia tawarkan, mulai dari dana abadi pesantren Kartu Indonesia Sehat Lansia, kredit start-up milenial Kartu Anak Sehat, hingga melanjutkan hilirisasi. Hal-hal yang terkait anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, Dan jangan lupa, para santri! Usai deklarasi iringan petinggi partai koalisi Indonesia Maju dan para pendukung serta simpatisannya, Prabowo Gibran berangkat dari Taman Suropati dengan mobil mau. Kendaraan militer buatan Indonesia ini menjadi tanda pengantar kesejahteraan untuk seluruh rakyat. Dan kita menunjukkan bahwa dengan produk buatan Indonesia, dari Taman Suropati sampai KPU, artinya buatan Indonesia bisa mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Maju, Sejahtera. Prabowo dan Gibran tiba di gedung KPU Rabu Siang. Kedatangan Prabowo Gibran mendapat sambutan komisioner KPU juga ribuan pendukung serta relawannya. Prabowo mengaku siap untuk melaju di Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Gerindra ini berharap pemilu pendatang bisa berjalan damai dan bertanding dengan gagasan. Marilah kita berkomitmen bersama untuk mengsukseskan pemilihan umum yang akan datang. Pemilihan yang kita ingin adalah pemilihan yang sejuk, rukun, penuh kekeluargaan, penuh perdamaian. Kita akan bertanding dengan gagasan. Pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju telah selesai. KPU menerima berkas pendaftaran Prabowo Gibran Rabu Siang. Tim Liputan melaporkan.